...anggap prinsip asas-asas tentang etika kehidupan berbangsa, menurut Sistem Hukum TPMPR Rino. 6 tahun 2001, maka sewajarnya yang ada dan menempel pada tubuh Gibran, dan dalam hubungannya baik hubungan biologis, maupun dengan semua perilaku Jokowi, menjadikan seorang Gibran haram untuk menjadi pemimpin bangsa dan negara ini. Oleh sebab sejarah dan catatan pelanggaran hukum yang ada, ideal Gibran dan Jokowi atau sebaliknya Jokowi-Gibran semestinya menjadi pesakitan oleh sebab NRI adalah negara hukum prekstaat bukan berdasarkan kekuasaan, mahas tas. Dan akhirnya keduanya memiliki sisi sejarah yang bakal membekas dan selain membaut malu ke depannya juga melahirkan trauma sejarah kepemimpinan bangsa ini, yang bisa jadi bakal berlanjut pada periode-periode berikutnya andai Gibran dan Jokowi tidak dihentikan laju perjalanan politiknya melalui upaya kekuatan hukum masyarakat atau kedaulatan rakyat oleh sebab force major moralitas inflasi perilaku dan berpikir pada diri para segenap sosok pemimpin dari yang top sampai yang terbawah terus berkelanjutan atau penegakan dari penguasa hukum behavior temporer, justru apatis, tak lagi mau peduli dengan tupoksi mereka. Refleksi sisi lain bentuk antipati kumulasi kelompok terhadap sosok Krabowo dan Gibran Jokowi. Gibran sosok yang saat ini menjadi wapres di luar sudut pandang politik dari para oposan Jokowi, yang memang antikian selama satu dekade tentu sama pandangan politiknya terhadap Gibran, namun ada pengecualian lahirnya, permusuhan politik negatif oleh ex para pendukung Jokowi pada pemilu Pilpres 2014 dan di 2019 kader dan simpatisan PDIP atau para pendukung Jokowi dua periode, kini terbalik 180 derajat, menjajik Jokowi dan Gibran sebagai satu paket mengkhianati perjuangan partai dan mengkhianati para senior terlebih terhadap sosok Megawati yang menjadikan dirinya presiden dua periode. Serta andai dianalisa refleksi hubungan kausalitas yang terjadi realitas hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi diperluas, bukan tidak mungkin, terdapat benih kekesalan para kader dan kelompok simpatisan PDIP akibat terjadinya dampak kolaborasi antara Prabowo dan Jokowi di penghujung tahun jelan Pilpres 2024 sehingga melahirkan pasangan Prabowo-Gibran. Sebaliknya Prabowo nampak merasa nyaman berada di sebelah atau lingkaran penguasa, saat Jokowi memimpin bangsa dan negara ini, walau dari sisi pandang politik ekonomi Prabowo sebelumnya saat berseteru, dirinya mengkritik adanya praktik komkalingkom atau KKN antara penguasa dengan pihak asing, yang pastinya Prabowo dahulu saat berseteru dengan Jokowi cenderung menuduh kebijakan politik penguasa eksekutif. Rezim Jokowi sangat merugikan sektor perekonomian dalam negeri, dan dianggap kebijakan pemerintahan seterunya Jokowi lebih mementingkan serta memuntungkan pihak asing. Bahkan orasi politik Prabowo pada pemilu 2019 disampaikan secara serius, tegas dan berapi-api, bahwa pemerintahan Jokowi amat membahayakan kekayaan alam tanah air, bangsa dan negara dan dalam waktu 25 tahun bakal menghancurkan perekonomian NRI dalam negeri. Dan rasa kekhawatiran Prabowo diperlihatkan secara antusias dan emosional pada saat kampanye di Pilpres 2019 sampai, sampai Prabowo mengebrak-gebrak meja podium. Sehingga akumulasi antara kelompok PDIP dan Expo Botohanis di Pilpres 2024 dan kaum oposan independen, semata karena rasa nasionalisme, tentu estimasi akan adanya diskursus politik, maka bukan hal yang mustahil bisa tercipta akumulasi yang bakal mempengaruhi eskalasi politik dalam negeri serta implikasinya dapat mengganggu kinerja Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Dengan catatan penting andai hal kontribusi dukungan nyata terjadi terhadap Prabowo Subianto namun ternyata, tanpa imbal jasa, yakni kesiapan memproses hukum anak-beranak, sesuai ketentuan hukum. Lalu bakal adakah kolaborasi menghantam resik baru pasca 100 hari atau pasca 200 hari? Kesimpulan, konklusinya cukup dari moto kalimat ada apa dengan Prabowo? Andai Prabowo benar sebagai sosok figur pemimpin yang cerdas dan mendapatkan jabatan Presiden Riesemata hanya demi kemaslahatan kemajuan bangsa, tanah air dan negara di atas kepentingan pribadi terlebih diandai sekedar hanya demi kepentingan Jokowi dan Gibran dan keluarganya. Yang nyata data empirik menunjukkan Jokowi-Gibran mengantongi segudang masalah kepada seluruh bangsa ini. Tercatat melalui diskresi politik hukumnya yang banyak mencegerai publik bahkan memenjarakan lawan politiknya asteris. Termasuk melakukan pembiaran adanya wacana negatif atau inkonstitusional dari beberapa orang menteri yang hendak membangkan dengan pola disobedience UUD 1945 945 terkait ide atau wacana Presiden 3-3 periode serta tanpa pemilu